Sebuah truk pengangkut pupuk terjun di jurang di Kabupaten Wonosobo. Dua orang yakni pengemudi dan kernet truk tewas. Diduga kuat truk mengalami kecelakaan setelah sistem pengereman tidak berfungsi. Beginilah rekaman video dari kamera pengawas atau CCTV saat truk kontainer bernomor polisi AG9752UT mengalami kecelakaan. Truk pengangkut pupuk bersubsidi ini terjun ke jurang sedalam 20 meter di desa perumbanan Kretek Wonosobo setelah menabrak pembatas jalan. Beruntung sebuah mobil bisa berhenti tepat di depan truk sehingga tidak tertabrak dan kerasnya benturan membuat warga berhamburan keluar. Akibat kecelakaan ini dua orang yakni pengemudi atas nama Abdul warga Tulungagung dan kernet truk yang belum diketahui identitasnya tewas. Sementara evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu 3 jam karena kondisi medan yang cukup terjal. Menurut polisi, truk dari arah Temanggung menuju Wonosobo ini melaju kencang saat melintas di jalur yang curam. Diduga kuat truk mengalami kecelakaan karena sistem pengereman tidak berfungsi hingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Selain mengakibatkan dua orang tewas, kondisi badan truk hancur dan barang muatan berupa pupuk bersubsidi berhamburan. Kecamatan Ketak diduga rem tidak berfungsi sehingga mengagibatkan kendaraan tersebut masuk ke curam perdalaman kurang lebih 20 meter. Sementara itu, jalur Temanggung Wonosobo dikenal memiliki medan curam ditambah dengan kuyuran hujan menyebabkan jalan licin. Para pengemudi kendaraan diminta berhati-hati saat melintasi jalur ini. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, ANews melaporkan.